Mereka punya lagu nih, rompes rombongan pesta Jadi gue tes tuh, langsung rompes apa Ampe pagi, ampe freestyle Ini gue traktir minum ya silahkan Makin mudah dan berbahaya Satu-satunya yang kita pengen laki-laki paling gagah dari timur itu kakak Glenn Almarhum kakak Glenn Sebelum Karena kalo manajer kita laki, hancur dia pasti Wuh, dia bakalan hancur Selamat pagi muka rakan Selamat pagi kakak Riku Selamat pagi kakak Riku Biasanya ketemu di Bali, selamat siang Kayaknya kurang tidur nih Pakai kacamata Jadi, gimana nih? Gue sih kemaren ngeliat kalian di acara hip hop Fluff Virtual Pertama-tama gue mau nanya Kesan kalian tuh gimana tuh? Event hip hop dibikin virtual di masa pandemi ini Coba dari Lipus Awalnya Aneh sih ya Maksudnya kita biasanya Saling bertukar energi ya kan Sama crowd gitu-gitu Cuma kemaren Pas perform Kita bareng nama golvois Bali So ada golvois Bali Oh krunya eksep juga tuh Krunya eksep juga Jadi Menurutnya dia Tempor lagi bisa-bisa Terus Udah kita nikmatin aja Awalnya kita Ya asik-asikin aja lah Karena kita Di studionya sendiri Kru dan kameramen Dan semuanya gitu Udah nih kita asik-asikin aja Anggap aja latihan gitu Sama golvois Kita jadi diri Diri kita sendiri aja Tapi setelah di-mention dan di-tag Para netizen Budiman Di stories dan sebagainya Baru keliatan Asik banget ini Gua juga ngetek asik Iya 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 Mas asik-asik Mereka ngetek gitu Buset asik banget ini rasanya Apa Vibe-nya gak hilang orang-orang di rumah Oh iya iya bener Mungkin vibe kayak vibe sebelum kita Kan sebelum kita ini kan Latihannya seperti itu mungkin ya Jadi ntar lagi Ini vibe-nya juga Mungkin ya Em Konser langsung aja Khusus crowd indonesian ya Mau sleep note Lim biscuit di Bali kemarin main Orang-orang sama aja Kameranya semua di atas gini Iya 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 Gak ada yang bener-bener bounce Kecuali yang Bagian mau speed pepan Iya 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 Pengalaman pertama kalian Awalnya mungkin sempet ini gimana sih nih ya, tapi akhirnya setelah kalian ngalamin langsung ternyata seru juga seru juga, di luar ekspetasi bang tapi jujur sih, aku pas nonton yang ada di otakku dia bunuh nih ini ekstra nafasnya gimana ya kan, balik lagi bagi baju buteng ya kan minta ampun, pake baju buteng tau kan yang pertama tuh, sama Goal Voice kan powernya harus gua pengen bedain tuh power test Goal Voice kan gitu kan, ternyata ternyata gua sampe lagu terakhir tuh udah mengerikan Kak Novi kok T 번 megah gapؤ steel anjein gue se sculpt akhirnya,writer nya hij allemaal-rama DJCB, test, keluar itu kayak mau berantem lagi dia Fruit, dinding ajatu bigunjat, air 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 kayak mau tinjil ya kayak lagu pertama,ursegua pertama kan ngasuk plep pleppod eh silangkan lho, silangkan silangkan wa laval, iya ma *** ini air putih sih sepertinya iya setelah muirnya loved cuman kalo gelaskan urbain,frame tapi balik lagi ke si Flav kemarin kalau dari lo ngeliat konsep yang berbeda selain virtual apanya kira-kira dari pengisi acaranya ada yang berkesan gak buat lo? kita gak sempet nonton film tapi dari rundownnya semua itu pasti pecah sih itu apalagi itu line up-line up-nya ya apalagi waktu kita lihat aduh sial tidak bisa nonton se-sweet martabak, epoknya akhir-akhir apesta rap itu dan terpaksa ya, karena setelah habis perform kan harus disuruh pulang oh gitu habis perform, di interview langsung pulang pulang ya oke 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 sebenernya kemarin sih kalau dari gue tuh kemarin memang disambung juga sama soul kan? jadi ada tribute tuh almarhum moon land segala macem itu sih terus ada legend meliman wuthu itu juga luar biasa banget tuh tapi berarti dengan seperti ini harusnya tahun depan Flav lebih ganas nih ya pasti maksudnya virtualnya seperti ini nih gimana? kalo festival ini gitu dan protokol kesehatannya keren sih keren kita disiapin waiting room sebelum perform waiting room terus facial dan semuanya tapi dasarnya anak hip hop kan dari pas ketemu tuh dari pas ketemu tuh bingung kayak dari pas ketemu tuh bingung kayak di dalam waiting room itu di dalam waiting room semuanya duduk gitu luar waiting room juga luar waiting room juga ayo what's up tapi gue jujur, kemarin gue concern sama pas kalian sama gold voice tuh pas rompes gue concern, cuma tuh keren gak pampet gue udah seru sendiri ya kan? sebetulnya kan mungkin harus masing-masing diganti juga tuh ya kan? diganti juga ya udah seru sendiri tuh udah kayak wu-tang banget tuh udah berantakan banget tuh tuh kalo udah apa-apa perang maju semua ya pengen moyang duluan ya itu sadar semua itu sadar semua itu pertama kali kita perform tuh dalam keadaan-keadaan dalam keadaan sadar dan powernya udah kejutan lancar hahaha jadi memang nih buat temen-temen ya temen-temen mukarakat nih salah satu temen-temen yang bikin gue paling berkesan kalo gue lagi jalan-jalan ke Bali apa gue yang bikin berkesan? jadi kalo gue ke Bali tuh jujur gue gak terlalu suka pantainya sih makanya gue Bali sama Gili Lombok gue Bali karena gue suka party cange hahaha 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 makanya gue terakhir ke Bali tahun lalu bini gue udah disana action orang kedua sama Lipus yang gue whatsapp abis bini gue sayang aku udah di airport ya langsung action hahaha Lipus siap bener kan makanya sampe bila dub 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 langsung oke siap kakak Riko kalo udah sampe apa kabar-kabarin ya dan itu pertama kali aku ngumpul juga ya karena biasanya pas temen-temen urben atau omriko kesana eh kita malem ini awal-awal aku kerja pas libur pas ya ya bener buat beramat sama bercandar ya eh ternyata bercandanya belum bikin hahaha jadi nih mereka punya lagu nih rompes rombongan pesta jadi gue tes tuh langsung rompes apa hahaha sama pesta sama pesta sampe pagi sampe freestyle gue sampe sekarang masih ada tuh sama si siapa namanya tuh ada Alicjo ada Asatria Fiji iya ada semua oh Fiji juga ya Fiji freestyle juga hahaha freestyle jadi gue tantangin sama Alit eh bandit ayolah freestyle bandit hahaha yoi hahaha tapi itu pulangnya gimana pulang itu pulang apa yang terjadi apa yang terjadi apa yang terjadi apa yang terjadi aku udah balik duluan nih pejuang terakhirnya biasa kan oh berdua hahaha sopetnya terserah diperah gitu hahaha pulang jam setengah tujuh bang misal udah terang tuh wadah berangkat kerja ada yang mau ke sekolah lakar sampe di lampu merah Imam Bojol kalo salah dia gak berhenti ngobrol gitu ngobrol berhenti pagi nih udah dapat hari kelap udah kelap itu aduh tumbang teplak tumbang terus bangkit ketawa dong ngobrol ngobrol ayo naik lagi belakang tuh meh 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 ayo balilah 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 bener 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 tapi itu gokil sih gokil ya gimana skornya berapa poinnya udah satu sama sekarang hahaha satu sama satu sama sekarang tapi sekarang kita balik lagi bahas temen-temen Bali kan juga sekarang lagi vakum nih dari segi industri usaha FNB klub malemnya juga coba dari grammar mungkin bisa cerita gak kira-kira tuh industri di Bali bisa sampai kapan tuh bertahan survive di masa pandemi ini hmm kalo buat dunia klub malem lah ya yang untuk hiburan tuh untuk sekarang sih emang lagi berantakan berantakan banget semuanya pada tutup dan juga kalo boleh tut kalo boleh buka pun orangnya sedikit iya iya gitu kayak soalnya di Bali kan hmm lebih banyak tamu lebih banyak turis kalo misalnya klub di Jakarta buka orangnya udah ada nih iya 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 tapi kalo di Bali mereka buka dan international flight belum buka gitu pasti sepi pasti sepi ya oke sekarang kita gak pemeninikan obrolan terbuka ya kalian ada masukan gak mungkin buat pemerintah kira-kira baiknya tuh seperti apa tuh kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa di kasih usul lah buat pemerintah kan kemarin banyak temen-temen industri kreatif udah mulai demo apa segala macem mungkin dari kalian sendiri ada masukan gak? kalo saya sih cuman pengen nanya sama menteri pertanian apa pertanian pak kalungnya kemarin kemarin pak kalung antik kalung antik kawan ada kalau nganti kofi kalau nganti kofi kalau nganti kofi ya kan kalo kalo itu bener-bener ada dan dijual bebas atau gimana bakalan lancar deh industri pariwisata itu aja kalau nganti kofi jadi baru masuk panarer kalungnya kalau nganti kofi kalau nganti kofi power balance kalau nganti kofi kalau nganti kofi kalau nganti kofi kofi kalau nganti kofi 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 terus sekarang cerita dong single baru single baru apa tuh ya awan itu gue kaget sih muka ratat ada lagu seperti itu itu cerita apa dibalagi itu bisa duet sama Arles Tita gimana ceritanya itu pas pulang kerja pagi saya kan kerja di pulang kemala kita masih satu kosan sama Aci pas pulang kerja pagi pas pulang kerja mabok kan ya apa sih dong hahaha sampe kosan anak-anak mabok juga ya kan terus Aci KAI 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 itu kakak KAI ini ada lebih baru terus diputurin sama dia wuh fightnya trippy banget gak hip-hop itu favorit saya gak hip-hop dan itu belum ada yang pake kayak gitu hip-hop oke jadi sebelum covid nih? sebelum covid sebelum covid desember ya desember 2019 iya oh akhir tahun terus ah keren nih ini temanya kalo yang mabok-mabokan udah kita di rompes ya kan ya betul kayaknya ini buat kita flirting deh bagus nih ya kan ya udah dikasih beatnya kanak-kanak dikerjain semua liriknya liriknya pas dikasih sama label label ini kayaknya kurang ini nih beatnya kurang kenalah gitu ya oke terus kita oke gak apa-apa karena kita bukan yang indie kayak dulu lagi jadi apapun dirisannya sepakat sepakat ya jadi karena itu lagunya flirting chorusnya harus dinyanyiin ya kan dan sebagai orang-orang Indonesia Timur kalo bilang nyanyi berarti benar-benar harus penyanyi yang biasanya no other ones and gitu gitu udah saat-saatnya orang yang bisa nyanyi di court court sulit menurut saya harmless karena aku udah pernah kerja musik sama dia sepuluh tahun dia tinggalnya di Bali juga? oh di Jakarta justru iya oke 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 nah udah pas label bilang ini kurang musiknya kurang ini oke kita ganti ganti lagi Aci Aci kan produser musiknya oh jelas bahaya dia you wanna know Profesor 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 akhirnya akhirnya kemarin rilis tanggal 14 Augustus iya betul kenapa gue ingat? karena itu hari ulang tahun gue wiiiiiii sini sini gua traktir minum ya 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 makin mudah dan berbahaya ya makanya gue nanti Happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you iya cana kemenekaan kepada jangan di sini menit like wanita ingin minum, nanti balik ke bandara yes dicut, dicut, dicut dia mucur gak apa-apa jangan diikat ya gak banget diikat ini akhirnya, tapi kalian dengan hasilnya puas sesuai ekspektasi ya karena kita waktu pas kasih demonya ke label ditanya, kalian pengen fitur yang sama siapa ini? ceritain ceritain kita langsung yang gini satu-satunya yang kita pengen laki-laki paling gagah dari timur itu kake Glenn 1 minggu sebelum oke dan kita belum kasih demo musiknya itu karena label bilang musiknya kurang nih jadi dibalikin lagi ke kita oke musiknya kita bikin live semua karena bakalan featuring sama musisi beneran jadi no sampling kan kita biasanya sample base no sampling semuanya live musik dibantu sama adik-adik kita juga dari Flores dia kuliah diisi Jogja Balik Nano udah dijadiin semua semua kakak Glenn berpulang Maret ya berarti ya? iya Maret oh Februari ya Februari ya Maret kayaknya ya karena sudah ada PSPB itu PSPB Maret oh iya berarti dari diskusi Desember sampai ke Maret itu kurang lebih 3 bulan kalian itu proses ya oke terus ditawarin lagi sama label gimana kalau yang ini aku bilang yang bikin chorus nya ini Arles jadi vibe nya udah melekat sama dia yang cuma yang bisa bener-bener mengambil alih vibe nya Arles kakak Glenn jadi kalau gak ada kakak Glenn Arles harus udah jadi Arles memang dulu oke 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 dan kenapa milih tanggal 14? ada hari special buat kalian apa memang emang aja tanggal 14 itu hari Pramuka juga hari Pramuka hari ulang tahun Magic Garson itu hari bagus itu sebenernya sih bukan 14 Agustus akhirnya pengennya tanggal 16 Agustus karena besoknya tahun 45 besoknya hari kemerdekaan kita sama tonton bersatu kita tunggu bercera kita hancur tanpa sisa tapi gue penasaran sih sebenernya sebenernya dari tadi kan liput cerita label label mungkin ceritanya juga sebenernya ceritanya gimana sih jadi kalian bisa pada akhirnya jalin kerjasama sama Death Jam awalnya awalnya sehingga kalian sampai bisa ke Malaysia kan wah itu keren sih ini sebenernya historis sih historis aku ceritain dari nol kita dikenalin bukan dikenalin kita kenal sama Novi manager kita dimana pun dia berada sekarang oh iya kenal sama Novi dia pertama kali nge handle musici hiphop khususnya kita dia bisa ngurusin bboy dan event-event dan semuanya Pertama kali dia megang artis, seniman Pada bandel ga? Engga kan? Ses, pada ga pernah telat Whatsapp juga sering bales Coba, 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 nih sekarang nih buka-bukaan disini aja nih Dia memang mau Oke, kita butuh segini Karena kalo manajer kita laki Hancur dia pasti Dia bakalan hancur Entah, kita dipukulin Atau dimabokin Ya kan? Terus Dari Novi kan pasti dikenalin nama Circle-nya Dan salah satu circle-nya dia kan Urbane 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 Kita udah jadi Emissador-nya Urbane Itu ada foto kalian? Wih, Heppelnya kan kayak pernah kenal gitu Gimana kan? Tapi siap Bentar, bentar, bentar AC-nya boleh dingin lagi ga? Oh ga anjir, bentar Ya, bentar Bentar, bentar Untuk, bentar Tiupin dong, Tiupin Tiupin, Tiupin Tiupin, tiupin true, true Dikenalin ke macam-macam circle Ke segala macam Khususnya di sini Urbane Dan Urbane akhirnya merilis lagu Indonesia virtual everybody Oke Gep Jam mulai berkembang waktu itu Mereka udah mulai menyusun dan semuanya Mereka mencari talent ke indonesia, mereka mencari salah satu artis waktu itu dan mencari di spotify dan semuanya Kok ada mukarakat? Pengen denger apa sih mukarakatnya? Kemana aja mereka? Baru tau kalian? Kalo buat diri lu kemana aja lu? Tapi feelingku mungkin orang-orang industri dan label itu mereka lebih kayak spotify gitu Patokannya itu ya, benchmarknya Mungkin kalo feelingku ya, mungkin karena mereka gak mau terganggu sama visual video Youtube kan video, videonya keren-keren tapi audionya ansur kan percuma juga Jadi mereka pure dengerin audio aja Oh ini kualitasnya bagus nih Kok mukarakat? Cari mukarakat di spotify, kita udah takedown semua awal gitu Dan spotify itu jadi Makanya nyari di youtube, ketemu Oh ini ya Makanya, tau nya itu gara-gara Indonesia Indonesia yang berjalan di badi Karena sekolah lagu lain udah di takedown Oh ternyata hikmahnya itu ya? Iya Kita bikin trip jauh-jauh, ape juga ikutan kan tuh? Iya Di situ ya? Nunggir balik tuh ape Oh iya Ambil salat-salat tuh itu lalu Makanya kita bersyukur banget mukarakat Dibandingan sama rapper-rapper lain Viewer kita di youtube coi ya Kita gak sampe yang pecah banget view-nya Paling-paling tinggi rupiah sekarang udah 2 tahun sejutaan gitu 1,8 gue semalam liat Oh iya mungkin 1,8 Jadi gue tuh abis nonton lu tuh Gue tuh kalo nonton sesuatu Abis konser apa gitu Kayak misalnya gue Widowfest 3 tahun lalu tuh ada Bixian Gue besok paginya bisa dengerin Bixian terus Nah gue abis dengerin Raumfest Kalian kan paling terakhir kan Jadi besok paginya gue dengerin Raumfest Sambil push up, sadap, sadap Nah terus Udah 1,8 juta Lagu Mabok kok buat motivasi Makanya tuh gue juga gak ngerti Gue juga gak ngerti Tapi emang Raumfest tuh energinya bahaya Jadi balik lagi ke tadi ya Viewernya kita gak pecah Kayak rapper-rapper lain Yang bikin kita sangat bersyukur Bahwa Viewer kita misalnya cuma 500 ribu Tapi 500 ribu yang nonton ini Bener-bener orang yang ada di Jobnya yang Pas semua Event organizer Orang-orang Sesuai target market lah ya Orang-orang industri musik Orang-orang Itulah Pokoknya bukan Some random viewer Anak-anak kecil yang Lagi gak ada kerjaan Jadi baru muncul recommendation nonton Ya gak Itu sih menurutku Tapi kita bersyukur banget Sama kalo Menurut gue yang Membedakan ya Kenapa Berband bisa Connect banget Sama Muka Rakat Mungkin gue sebagai Gue gak terlalu intu sama Hip Hop sebagai pelaku kan Karena background gue basket kan Tapi gue penting Mengenal Sebuah profesi Kalau dia secara karakter Berdekatan sama Aslinya disana Kauter Musisi kulit hitam Nah kalo Menurut gue Kalian tuh Salah satu yang Anjir nih NWA banget nih Dari cara jalan Apalagi dia nih Jadi gue Gue kan belum Belum pernah denger kalian Sampai Photoshoot ini kan Gue belum denger kalian Selain di Youtube kan Gue liat Mukanya dia aja Ini gak usah nyanyi aja Ini udah bisa ngobrol ya Ini gak usah nyanyi aja Jadi Ditambah Skill kalian Mumpuni kan Jadi sih Gue seneng Kalian juga udah Masih Bath Jam sekarang Udah ke Malaysia Dan apalagi Kalian punya Yang membedakan Si budaya Indonesia Timur ini Jadi mudah-mudahan Muka Rakat nih 2020-2021 Bisa makin Mersat Boleh Tuhan Amin Amin Mari-mari Lagi-lagi Lagi-lagi Udah penuh ya Udah penuh Udah penuh Udah penuh Udah penuh Udah penuh Ini dari tadi Belum ngomong nih Intra Dikupas dulu Iya Sekarang plan Buka Rakat Tuh 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 Langsung dari botol aja Iya dong Iya dong Langsung dari botol Iya dong Langsung dong Kalau depan kamera gak mungkin nolah Iya Iya Ayo gak yang pintar Pada Bentar 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 Belum Belum Gimana yang sudah dipotong Coba dulu Sekali Sekali dong Sekali Coba plan muka rakat kedepannya apa aja? Selain makan bersama ya, karena makin gemuk kayaknya nih Susunya cocok Plan muka rakat setelah hari ini ya Dari hari ini sampai akhir tahun Sampai akhir, kebetulan kita ada beberapa proyekan juga yang harus diselesaikan Asik Jadi berarti kita mau fokus ke sana dulu Jadi kita akan memberikan kejutan kepada penonton Kepada netizen Lagi ingin fokus ke itu dulu sih Bisa dibocorin ga secara spesifik kira-kira apa tuh kejutan? Belum Belum sih Oh belum Bikin para penonton makin penasaran saja Mati penasaran Mati penasaran Mati dari ga ada yang nonton nanti Ada penasaran kan? Akhirnya mati Tapi kalo si Youtube 16 bari itu sama sama Youtube yang muka rakat sama jadi satu Atau beda account? Sekarang udah Sejak Dev Jam, kita masuk ke Dev Jam, kita bikin Oficial Muka Rakatnya 16 bar kita berdiri sendiri Tapi video-video lama, lagu-lagu lama yang bukan di bawah Dev Jam itu masih di... Jadi track pertama kita kemarin bersama Dev Jam itu yang Nos Itu track pertama kita bersama Dev Jam Oke Berarti album belum ya? Album belum Oke album belum Apa kesan yang kalian dapat dari kemarin yang kalian perform di Malaysia? Ini Apa sih rasanya tuh? Apa gitu loh Aji coba kuka suara Aji Oh suara kanji Oh suara kanji Tuh Antusiasnya Menurut gini deh Kalo menurut kalian Scene Hip Hop disana Lebih oke apa? Sama aja apa? Kalo disana yang kita lihat sih Kita lihat itu Mereka Selain saling support Terus Walaupun mungkin kita tidak tahu Itu ada Mungkin ada Ada beef juga Ada saling kota-kota Tapi Tapi untuk Apa Yang terlihat oleh Mata orang luar tuh Kalo menurut saya Di atasnya kita sih sebenernya Karena Mereka di atas Iya Di atas kita Apanya nih Skill Bukan skill Tapi Mengapresiasi Mengapresiasi Respeknya Itu yang menarik tuh Mereka sangat-sangat Ini artis loh Ini Ini musisi loh Ini rapper Mereka kalo lihat Rapper bang Oh gitu Jadi kita lagi ada semangat Rapper Jadi Musisinya itu selalu Jadi di apresiasi Iya Kondisi ini kan Ngapain bro Saya Rapper lah Yo 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 Ya yo yo Oke oke Kurang ajar Siapa yang gitu Tapi gue memang Gue look up ke Scene rap di Malaysia Di saat Too fat dulu sih gue Iya Itu sih gue udah Lumayan Wah kokil sih loh Bisa ya Malik sama Jovri juga Kemarin ketemu Jovri juga kan Karena dia Def Jam juga kan Iya Sama di jaman itu udah duet sama Warren G Warren G Warren G Itu sih buat gue sih Jagoan Long Beach kan Iya Jadi buat gue emang Di tahun 2000 aja Dia udah di Di level itu Bener Bener Tapi kalo untuk talent-talentnya Di Malaysia banyak juga Banyak 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 Ada yang New School Ada yang Underground juga Banyak Berarti harusnya menurut lo Apa nih yang Yang harus dilakuin sama Scene Hip Hop di Indonesia Apakah Perbanyak event Apakah Karena menurut gue ekosistem itu Harus Kalo mau diapresiasi Lo harus Gini Gue sebagai Pebasket Juga suka pake analogi yang sama Pebasket itu diakui di Asia Tenggara Itu Filipina Itu mereka kayak ada billboardnya Padahal level kampus Ada billboardnya segala macem Terus Temen gue sesimpel gini Gue suka ngomong Harusnya pebasket di Indonesia sama kayak di Filipina Lebih diapresiasi Mereka sesimpel gini Jawabnya Ya lu sejago dia gak kok Kalo lu sejago dia Mungkin kita akan apresiasi kayak gitu Ini kan ekosistem ya Berarti harus jago Ini Ininya saling support Fasilitasnya diperbanyak Baru bisa Tapi kalo menurut gue Kalo basket Itu kuncinya Kita masih minim fasilitas Kalo Hip Hop Apa menurut kalian Apakah si Konsernya jarang Biasanya ada satu kuncinya ya Apa menurut kalian Yang harus dimulai terlebih dahulu Biar industri Hip Hop maju Lebih ke selera masyarakat Dan kalo kita tarik semua urutannya itu Yang membentuk industri itu kan tetap Media Media betul Dan Indonesia Tidak bisa dipungkiri Indonesia itu Hampir 80% penggemar pop semua Pop dangdut malah Pop dangdut Pop dangdut Bahkan Apa Itu skit dah Bahkan Indonesia itu masih yang Menilai karya seorang itu bukan dari karyanya Tapi dari fisiknya Oh jadi suara lu gak bagus gak apa-apa Yang penting ganteng Dan itu udah berpuluhan tahun Bahasan tahun kita di Doktrin seperti itu Tapi untungnya Youtube udah Lebih dari TV Oke Kayak Jopi Adofi tuh Jadi semua orang bisa berkarya Betul betul Kita membentuk Pasar kita sendiri Itu sih sebenarnya Mulai dari lingkungan kita sendiri sih sebenarnya Oke Itu yang muka rakan bikin kan Dari dulu kita Mulai dengan dialek kita sendiri Kita gak perlu Kita Gak berusaha keras mencoba untuk mengejar pasar Ampe Sumatera Gitu gitu ya kan Ngapain kita jauh-jauh Kalo disekitar kita Mereka pengen dengerin kita Dan mereka pengen dengerin kita Itu kalo kita berkomunikasi Dengan bahasa kita Sesama gitu kan Setuju 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 Karena gue Ini gue pribadi ya Gue gak tau Kalo urban juga analoginya gitu sih Gue pernah diskusi sama temen Brand itu kita bisa analogin seperti musisi Lo mau musisi market apa Jadi kalo karakter lo mau jadi band kelas C Which is Indonesia itu banyak Itu lo bisa kaya Dari situ Nah kalo band gue Suruh milih gue mau kaya slang sih Ini terus terang ya Gue slang atau Rich Brian Gue bilang nih 20 tahun dari sekarang Gue mau jadi slang tetep Gue lebih baik jadi raja di Indonesia Karena itu dari Sabang sampe Maruki kan slang Dan Terbukti Umur sama sama gue Slang udah 36 tahun Jadi Jadi Banyak band smart Memang musisi itu Menandakan karakter Si brand juga Lo mau Bener kata lipus Kita Kuatin core Di Budaya kita aja dulu Sebelum kita Gue Gak bilang Richie kan tetep luar biasa Richie Rich Brian tuh Dia bawa Hip Hop Indonesia di Pemetaan Iya Di dunia itu Salut sih Dan Tapi kalo menurut gue Sebagai audience Awam Menurut gue Dia manggung Dia manggung nih Ini menurut gue Rich Brian manggung Muka raket Manggung Gue muka raket gue Ya lebih bisa asik aja Gue orang awam Men balik lagi Gue lebih bisa bounce aja Lebih bisa nongkrong di fake stacks Gak gak Tapi Tapi gue Gue tidak terlalu Gue tidak Gue gak Gue gak dapet Upi kalo gak salah juga Sama tuh Si tuan 13 Dia sama Rich Brian gak terlalu Ini juga Tapi Karyanya luar biasa Karyanya sangat luar biasa Cuma balik lagi Karakter sebuah Sebuah Crew Itu secara attitude Emang gak bisa diboongin Gitu sih Itu yang membedakan menurut gue Lu mau skill gila Itu terjongkok Gak ada apa Banyak tuh ya Banyak Oh banyak Itu seperti sih Yes Yes Gogon Brose brose Underground Seperti sih Seperti sih Eh Membunuh Grammar masih full Ngar Gogonya lancar Ini rumahnya air putih Cuma kelasnya aja nih Yang bikin Iya Ntar di air pot Dicek Oh iya Tiga sembilan Tiga sembilan Engga gak apa-apa Engga gak apa-apa Engga gak apa-apa Kita tinggal kata Paling enggak kita ada buktikan Ntar ditunjukin ke Orang di air pot Pak Karena ini gue Oh iya Mada-mada-mada Panasnya Tempornya Ya iya Kayak bersifat sementara Udah tau nih sekian Udah sakit kan Jadi kalo mau respect dulu Udah sering banget Paling gak kelasnya udah habis Paling gak gue enak Ah diwarnai lain Iya gak enak gue sama tamu Aaaa Sama tamu gak enak Ini lagi open house loh Karof karof Gadu dia Gadu Oke sekarang Terakhir ada shoutout Shoutout gak buat siapa Mungkin Dari Lipus Masih-masih harus ngomong nih Shoutout-shout mungkin Xer Xer Buat Buat Urbin Kak Riko Kakak Bian gak ada soalnya ya Kakak Bian Maren udah ketemu Bian kan Disana kan Disana ya Gantian Dan juga buat semua keluarga Semua Sahabat yang udah semua support sampai sini DPS Coast semua DPS Coast semua Oke Teman-teman Goat Voice Goat Voice DPS Coast Semuanya MOTV Miatus on the blog DPS Coast Teman-teman yang Kerjasama Arles Teman-teman Urbin Shoutout buat Def Jam Family Indonesia Def Jam Family Benutomo Rai Putra Arlina Yaka Semalam kita studio session Dan akhirnya kita bisa klik Setelah sekian nama kan kita cuma Tanya Lewat Tiktok kan di grup Whatsapp dan semua Tiktok kan Tiktok kan di Tiktok kan Aku inget lagunya Tiktok 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 Salat Excalibur Oke Dan semua Rakat Kalian Kami melakukan ini untuk kalian Dan kalian Melakukan itu untuk kami Gitu bener Coba Dengan nonton Dan Dengan komen-komen anehnya Yang kadang Kita juga bingung mau jawab gimana Tapi Itu sebenarnya kita cinta kalian semua Gue mau Dia berapa nih? Nila Dia berapa nih orang? Dia namanya nikah yaaah 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 itu pandangan aja sih semoga dilancarkan semuanya ameen omri kebanyakan doa aja tapi menantang lagi dia punya jagoan nih oh gitu makanya sama dia begini nanti bulan depan September ini oh lahiran cowok apa cewek nih cowok bagus 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 lanjut 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 jadi grammar masih ada gak? Urbin, Dave Jammer Trigger teman di Bali semua dan di luar Bali juga Jogja dari dari Sabang sampai Sorong salam sampai Merauke thank you sekarang calon bapak channel itu semua untuk calon-calon bapak sebentar lagi istrinya aku mulai di bulan depan kita sama kayaknya gitu kita lebih kestress apa gimana? itu punya apa tuh? aku tau apa yang kalian rasa kayak ganti hi hamis jangan terimakasih apa sih? menurut kalau saya mau dokter saya tak buat irgendwieối yang sudah ada uwu Mereka mabuk Mereka mabuk Oke aku udah teman-teman John, Motion, FM Terima kasih banyak Selama kita di Jakarta Master Selama kita di Jakarta Selama kita di Jakarta udah ajak kita ngobrol banyak Kita sharing-sharing Itu syarat buat kalian semua Dan Perintinya semuanya syarat buat keluarga di rumah Selalu doakan kami Tetap sehat walafiat Karabek Oh iya karabek Cinta berdarah Belajar baik Belajar baik Oke cukup ya Peace out